Sorotan lainnya saudara, akibat ledakan gudang amunisi TNI Angkatan Darat pada Sabtu malam kemarin, warga di sekitar lokasi mengungsi ke sejumlah tempat. Sementara itu petugas menyisir rumah warga untuk mengevakuasi serpihan material ledakan yang berada di perumahan. Akibat dampak ledakan, warga di kompleks perumahan Visalia Bogor mengungsi ke beberapa tempat. Perumahan sengaja dikosongkan untuk selanjutnya dilakukan penyisiran oleh petugas untuk meminimalisasi serpihan seledakan agar tidak membahayakan warga. Para teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa serpihan tersebut dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Jadi Jenderal, untuk korban apakah sudah ada? Tidak ada, tidak ada korban. Karena memang jauh dari pemukiman masyarakat. Sementara itu, Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Maruli Siman Juntak menegaskan tidak ada human error dalam peristiwa ledakan gudang amunisi TNI AD Sabtu malam kemarin. Hal ini disampaikan Kasat setelah meninjau gudang amunisi yang terbakar. Selanjutnya, Kasat mengatakan akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bukan karena human error ya Pak? Nah, itu... Dugaan sementaranya setelah meninjau ini? Ya itu, karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi, dia penyalahannya kan beda-beda. Ada yang panas, mungkin ada yang listrik, ada yang tergesek, ada yang bercampur, nah ini mungkin jadi kita evaluasikan. Tim investigasinya nanti dari siapa saja Pak? Tim investigasinya nanti dari siapa saja? Ya, dari IR, POM, PAL, banyak nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.